Kita mulai Kita mulai untuk Dulu dulu Ya kelas C Kelas 7C Kita akan mulai Untuk diskusi Materi kita Yaitu materi jam Jam Jampuran Nah adik-adik semuanya Mempersiapkan Soal Dan nanti ditanyakan kepada teman-temannya Jangan lupa Maju ke depan satu-satu Sesuai yang ditunjuk sama Pak Guru Nah setelah itu Sesuai dengan yang ditunjuk sama Pak Guru Kita pakai pesen kayak kemarin Nah setelah itu Adik-adik semuanya Untuk Menyampaikan pertanyaan Tapi sebelumnya Sebut nama dulu Ya Sebut namanya dulu Salam dulu Baru sebut nama Terus yang kedua Pertanyaannya Nah pertanyaannya Itu ya Nanti setelah itu Selesai bertanya Silakan yang bisa Untuk angkat tangan Angkat tangan Oke Kita mulai dari Penanya pertama Siapa Ya 1,2,3,4,5,6,7,8 Yang paling ujung Ya Parti Silakan Maju parti Silakan 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 Salam dulu Salam dulu Keras suaranya Keras suaranya Keras suaranya Dalam dunia Dalam dunia Apa yang dimaksud Dengan Dalam dunia Apa itu Dalam dunia Masalah Apa yang dimaksud Dengan dalam dunia Kayaknya Pertanyaannya ini Perlu untuk direvisi Silakan duduk Ya Silakan Ya Kita ambil Bangku yang sebelah Itu dulu Satu Kedua Ketiga Keempat Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Bagaimana Cara kita Mengidentifikasi Larutan Asam Ya Sebut nama Asan Asan Rusdani Oke Silakan Keras suaranya Berikut adalah Sifat-sifat Bahasa A Punyai rasa Agak 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 Tahit B Terasa Ini Ya Yang tadi itu adalah Bahasa Sekarang A Yang pertanyaannya adalah A Asam Ya silakan Asam Ayo Nama Nama Oh iya Asanya Asam A Asam B Dapat Menudukan Korosi C Obat Berdas Rak Bus Beru menjadi Merah Iya Itu Cara mengidentifikasi Kasihnya Yaitu dengan Ciri-cirinya Ciri-cirinya Silakan Ada lagi Ada Ya lebih keras suaranya Nama Ya sebut Tadi pertanyaannya Bagaimana Cara Mengidentifikasi A Asam Silakan A Rasanya Masam Tidak boleh Dicoba Kecuali Dalam Makanan B Dapat Menimbulkan Korosi C Mengubah Kertas Lakmus Biru Menjadi Merah Merubah Kertas Lakmus Biru Menjadi Merah Nah ini Akan kita Praktikan Nanti Kertas Lakmus Nanti Kita Akan Mencoba Yuk Siapa Lagi Lebih Keras Suaranya Nama Nama Hujan 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 Asam 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 Yaitu Dengan Kita Identifikasi Dengan Menggunakan Lakmus Warna Yang Semula Merah Berubah Menjadi Biru Untuk Mengetahui Bahwa Zat Itu Apa Namanya Asam Atau Basah Ya Oke Silakan Duduk Penanya Kedua Selanjutnya Ya Ya Silakan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Menangkan Nama Saya Imah Ketua Sebutkan Beberapa Campuran Yang Sering Kita Jumpai Dalam Kehidupan Sehari Lari Ya Sebutkan Contoh Campuran Yang Kita Temukan Dalam Kehidupan Sehari Hari Silakan Nama Contoh Beberapa Campuran Yang Sering Kita Jumpai Dalam Sehari Hari Hari Susu coklat Air Sungai Udara Batuan Garam Biodium Dan Paduan Logam Ya Itu contohnya Ya Contohnya Adalah Garam Yodin Susu coklat Terus Selanjutnya Batuan Garam Yodium Dan Itu dalam Kehidupan Sehari Hari Hari Oke Silakan Duduk Tebut Tangan Dulu Selanjutnya Dari Bangku Ini Siapa Paling Belakang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa yang dimaksud dengan campuran homogen Apa yang dimaksud dengan campuran homogen Silakan Siapa Silakan Angkat tangan Siapa yang mau Jawab Silakan Ya silakan Maju semuanya Yang mau jawab Maju Maju dulu Silakan Ini kelas 7C Silakan maju Yang perempuan juga Maju Yang mau jawab Silakan maju Ya Yang mau jawab Silakan Maju Silakan Yang mau jawab Silakan maju Oke Sekarang Karena banyak 246 6 7 Siapa lagi 7 Sekarang Hompimpan dulu Hompimpan dulu Ya 1 2 3 Hompimpan 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 Siapa yang banyak Putih Putih Silakan putih duduk Putih duduk Siapa sedikit Oh ya Berarti Yang jawab Nih Nama Nama Ahmad Rahman Itu yang jawab Silakan Jadi Tuhan Dapat Dibedakan Tuhan Yang Yang Dikampun Oke Campuran homogen itu adalah Campuran Yang tidak dapat Dibedakan Zat-zat yang ada Di dalam campuran Tersebut Contohnya larutan gula Dengan air Itu contoh Dari Campuran homogen Tidak bisa kita bedakan Itu contohnya Antara larutan kopi Dengan gula Oke silahkan duduk Tepuk tangan Selanjutnya Maju Yang di belakang Yang di belakang silahkan Ya siap-siap Siap-siap semuanya Ya salah buku Ini Ini kelas 7C Kelas 7C Ya kelas 7C itu Kelas The best Oke selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Elna Apriliani Nama Elna Apriliani Elna Apriliani Silahkan Dalam larutan gula Apakah dapat membedakan zat-zat penyusunnya Dalam larutan gula Apakah kita dapat membedakan zat-zat penyusunnya Dalam larutan gula Tadi larutan gula itu adalah Larutan yang homogen Tidak bisa kita bedakan Mana larutan Mana yang gulanya Mana yang Airnya Atau campuran airnya Ya silahkan Jadi Jangkuran Membagaian adalah Jangkuran yang tidak dapat Dibedakan Zat-zat yang Jangkuran Di dalamnya Itu ya Ya pertanyaannya Apakah Bagaimana Apa Apakah Dapat membedakan zat-zat penyusunnya Dapat membedakan zat-zat penyusunnya Larutan gula Larutan gula itu dengan apa Dengan A Air Air itu Air Air itu Kimia A Nah ada yang ke tangan Silahkan Jangan 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 Mungkin banyak Kita jumpai Dalam kehidupan selanjutnya Larutan gula Larutan Larutan garam Dan Biro Merupakan Contoh Oh itu contohnya Kita membedakan Penyusun-penyusun Dari Larutan gula Yang pertama Apa Penyusunnya Tentu saja Tidak Tentu saja Tidak Apa yang tidak Penyusunnya Yaitu Air Berarti Air itu H2O 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 Gulanya Ada karbon Ada hidrogen Ada oksigen Oksigen Itu namanya Zat-zat Penyusun Apa tadi Tersusun dari air Dan gula H2O Air itu tersusun atas yang pertama Ada H2O H3O 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 Gula itu tersusun atas H3O 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 H4O H3O H3O H4O H3O Apa? Tersusun dari di? Tiga. Apa? Karbon. Hidrogen. Dan? Oksigen. Pinter. Satu yang tidak dijawab. Karbonnya, ya. Oke. Sit down. Sit down, please. Silahkan duduk. Tepat tangan dulu. Selanjutnya, rame-rame. Satu, dua. Ya, balik ujung. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Maulida? Ayu Solehah. Silahkan. Maulida, Ayu Solehah akan membuat pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan bahasa beserta contohnya? Ya. Ya, nama? Ayu Ratul Husna. Ayu Ratul Husna. Bahasa merupakan lahir yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, benda yang mengandung bahasa jala seperti tabun mandi, tabun cuci, Tampuk, pasta gigi, obat emas, dan pupuk. Pupuk. Apa yang dimaksud dengan... Apa tadi? Apa yang dimaksud dengan larutan asa, apa namanya, bahasa beserta contohnya? Berarti larutan bahasa itu apa? Tumpunya ada. Larutan bahasa yaitu... Ya. B. Terasa licin di kulit. C. Mengubah ke atas lakmur merah menjadi biru. Itu larutan, Mbak? B. Larutan bahasa merupakan larutan yang banyak... Kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari Yang mempunyai rasa agak pahit Ya tapi jangan dicoba Jangan dicoba Ini rasanya pahit berarti larutan basah Kan ya Nah jadi larutan basah itu adalah larutan yang rasanya pahit Yang kedua terasa licin di kulit Jika licin di kulit berarti termasuk larutan basah Terus yang ketiga yaitu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru Itu larutan basah Contohnya apa? Contohnya apa? Sabun mandi Pasta gigi Obat mah Apa juga? Cupu Apa juga? Apa juga? Sampu Sampu apa juga? Sabun Sudah sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi apa juga? Sama Sabun cuci, sabun berosok Ya ini sabun berosok Ya Oke silahkan duduk Tepuk tangan Ya kita tunggu duduk dulu Baru angkat tangan Tunggu duduk dulu Ya oke Satu Dua Tiga Nah ini Ayo maju Mantap Ya ini yang kena Ya Kena smackdown ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya M. Habibullah Dari Gunung Timba Nama saya M. Habibullah Dari Gunung Timba Ya silahkan Bagaimana cara pemisahan komputer? Bagaimana cara pemisahan komputer? Ya Mas Bro Kita belajar IPA Bukan belajar TEIKA Ya Bagaimana cara pemisahan komputer? Belakang duduk dulu Belakang Ya Sat Diam dulu Turunkan tangan dulu Satu Dua Tiga Sudah tadi? Belum Ajo Kan Pak Guru melihat disini Ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya M. Jadid Amba Alamah Gunung Timba Nah Gunung Timba lagi Silahkan Apa yang dimaksud dengan campuran? Ya Silahkan Ya Berikut ya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Maju dulu Ya Ya Oke Cepetan Siapa yang mau maju? Oke Oke Maju 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 Ya Dengarkan Pertanyaannya adalah Kamu di tengah Ya Pertanyaannya Apa? Apa yang dimaksud dengan campuran? Oke Sekarang Hom Bimpan dulu Belakangan 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 Ya Siapa yang sedikit? Dua orang Ya Bentar dulu Duduk 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 Ya Yang lebih banyak Duduk Yang sedikit Tinggal Dua Ayo Sweet dulu Silahkan Duduk 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 Yang rapi Dengarkan Oke Dengarkan semuanya Apa yang dimaksud Dengan Campuran Mantap Oke Tepat tangan Nama Namamu Siapa? Rahmat Sapandi Silahkan duduk Oke Tepat tangan Ya Waktu kita masih ada Selanjutnya Ya Maju Makanya Cepat-cepat Angkat tangan ya Salam dulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ini dari Gunung Siup Kenapa? Besar suaranya Kenapa dapat terjadi Hujan asam Nah Kenapa dapat terjadi Hujan asam Duduk Duduk yang rapi dulu Duduk yang rapi dulu Tangannya diturunkan Tangannya diturunkan Nah Mengapa Apa? Mengapa dapat terjadi Hujan asam Silahkan Nama Nadia Utami Nadia Utami Silahkan Suaranya keras-keras Bila terdapat Kacar gas Berlerang Dioksida Dan nitrogen Oksida Diatmos Perangsa Terdapat Maka Asam Ini akan Berlengsi Dengan Air Di Aum Sedang Membentuk Asam Asam Merah Dan Senyawa Asam Lainnya Kedua Terjadi Hujan Air Yang dihasilkan Bersifat Lebih Asam Dari Keadaan Norma Kalau Hujan Yang dikendal Dengan Hujan Asam Ada yang lain Lebih keras Suaranya Siapa? Ya Coba Keras Suaranya Apabila Terdapat Jat Dan Yang dikendal Atau Dan Yang dikendal Atau Di atmos Sangat Tinggi Maka Kasih Nyal Reaksi Dengan Air Di Atmos Dan Membentuk Asam Sulfat Asam Diterat Dan Kenyawa Asam Lainnya Nah Itu Tenggap Terjadinya Hujan Asam Atau Apa Tadi Bagaimana Mengapa Terjadi Hujan Asam Oke Silahkan duduk Tepuk tangan dulu Oke Sekarang Dilihat Selanjutnya Siapa? Ya 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 Waalaikumsalam Walaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman perkenalkan oleh saya alamat dari montong rincu montong rincu gas belerang 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 dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari gas belerang gas belerang dioksida dan gas nitrogen dioksida dihasilkan dari berarti yang menghasilkannya itu apa? silahkan ya satu gas belerang sangat tinggi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat asam nitrat dan sinawa asam lainnya silahkan yang lain ya dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan motor nah terus selanjutnya ada yang lain yaitu ya akibat pembakaran minyak bumi di industri dan dan kendaraan dan kendaraan bermotor kenal portnya itu oke silahkan peguh tangan dulu adakah yang belum? siapa? yang belum yang belum yang belum ya silahkan Nadia Utami maju maju amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan nama saya Nadia Utami berikut adalah sifat-sifat bahasa berikut adalah sifat-sifat bahasa sebutkan ayo ya sifat-sifat bahasa sebutkan ayo ya lebih keras suaramu yang lebih keras suaranya siapa? ya ya keras mempunyai rasa agak pahit tidak boleh dicoba rasa licin di kulit mengubah kertas lakmus merah menjadi biru iya lebih keras lagi siapa? ya ya mempunyai rasa agak pahit tidak boleh dicoba rasa licin di kulit mengubah kertas lakmus merah menjadi biru iya lebih keras lagi siapa? ya mempunyai rasa agak pahit Tidak boleh dicoba Ternyata lintin di kolik Mengubah kesan lakut merah menjadi biru Oke itu Ada yang lebih keras lagi? Siapa? Oke Tepuk tangan dulu Ya itu ya Itu ciri-ciri dari Larutan Basah Siapa yang belum? Ya Yang di belakang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya dari Dasenggedang Habibullah buat lagi Sebutkan indikator Asam dan Basah Ya Yang lain Indikator dari Asam dan Basah Ya Indikator asam Basah adalah suatu senyawa Yang dapat menunjukkan perubahan Warna apabila Bereaksi dengan asam Atau basah Indikator asam Basah dapat dibedakan menjadi Indikator alami dan indikator Buatan Iya Indikator alami dan indikator Buatan Silahkan duduk Yang perempuan Siapa yang belum? Silahkan maju Bagi yang belum Yang laki siapa yang belum? Yang laki siapa yang belum? Turun 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 Ulang 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 Duduk Ya Tangannya Di atas meja Yang belum Yang laki siapa yang belum? Silahkan Habibullah Ulang lagi Habibullah Ya ini Habibullah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bagaimana cara? Bagaimana cara Pemecahan Campuran Berarti Pemisahan Campuran Bagaimana caranya Untuk memisahkan Campuran Nah Silahkan Bagaimana cara Memisahkan Campuran Itu pertanyaan Dari M Habib Bulung Bagaimana cara Memisahkan Campuran Ya silahkan Maju ke depan Maju Giliran Satu-satu Ya Mulai Dep Balance haulam Bagaimana cara Memisahkan Jawahmatullahi Boge Jajahat Au Baim Pan Ji Vengisahkan that Tengahun Jajahat Busyendo Shahta 死 Jajahat Yang lebih keras suaranya siapa? Maju! Yang lain terus selanjutnya? Yang lebih keras suaranya? Oke itu misalnya dengan cara penyulingan, pemanasan, terus selanjutnya?